Intro Ini lagi ngobrol di tempat Pak Sunarti Petani Lombok Keriting Nah ini beliau tempat masaknya Yang sudah dilihat Tempuh hari Nah ini asli Tempat masaknya Ada yang modern juga Nah ini tempat Beraktifitas Ini lomboknya yang dipanen Ini yang sumpel Yang putus Kawan-kawan Karena kelebatan Nih Nah Berarti airnya bisa diminum Pak 7 meter 7 meter Airnya bisa diminum Wah kayak air hujan Malah bening Kalau dimasak Asanya apa Pak? Ya biasa itu Kayak air beli Galon Ternyata airnya bisa Diminum Untuk masak Pak ya Biasanya Biasanya Daerah-daerah Sekitaran sini Enggak bisa Oke Pak Coba dialirkan Pengen bersih Nah ini Sumurnya ada di belakang Kawan-kawan Tempat Pak Sunarti Ini Tanahnya Bawahnya pasir Atasnya gambut sedikit Jadi Humus Kawan-kawan ini Nah Kalau ditanami Sangat subur Lombok juga Nah ini Tanamannya Belum dipanen Ini Karena banyak 4 ribu Pokok Dipanen sendiri Sama ibunya Aja ini Nah Oh mesinnya Baru Nah mesinnya Baru Air Merupakan Kebutuhan Utama Air Utama Ini untuk Untuk nyiram Juga Pak Ya Hmm Mesinnya Masih Jreng Beli mesin Berapa Pak Harganya Pak 3 juta 400 Nah ini 3 juta 400 Jreng Kawan-kawan Nah Lihat Ini Berapa meter Ini Pak 100 meter Loh Berarti Dibor sendiri Bisa Dibor sendiri Dibor sendiri Kukira Ngupah Lihat hasilnya Kesana Airnya Airnya Kayak apa Biasanya Airnya Tunggak bagus Ini kok Bisa untuk Minum Bisa untuk Masak Berarti Ini Istimewa Bagus Sangat Bagus Ini 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 Juga Nanam Kemangi Kalian Keliatannya Nah ini Pak Ini Lombok Apa Ini Pak Ini Lombok Mungkin Mungkin Yang Masak Yang Ini Saya Belum Berna Yang Merah Itu Coba Sepetik Satu Ya Ya Kalau Ini Kalau Belum Ada Namanya Pak Ini Lombok Cipluan Bener Ini Aku Belum Lihat Ini Lombok Hiasan Tapi Kalau Belum Ada Namanya Aku Namakan Lombok Cipluan Bener Antik Gini Kalau Baru Lihat Ini Lombok Antik Kawan Kawan Saya Belum Tau Namanya Bapaknya Pun Tidak Tau Nah Ini Nah Kalau Kurang Jelas Kita Mau Lihat Hasilnya Sumur Mana Pak Hasil Ini Pak Woi Cernih Buat Coba Tau 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 Sangat bagus Tempat beliau istirahat Buat podok tinggi Mantap Pak Disini selama Selama disini Ada binatang buas gak pak malam-malam Dulu pernah ada Apa pak dulu Apa itu Pandang Beruang Pernah jalan-jalan di kebun Satu kali Oh bertengkar Sama beruang Mungkin pas musim Malam Gak keliatan Makanya dibikin tanggung Rumahnya Selain itu pak Binatang buas lainnya gak ada Gak ada rasanya pedas gak ada ini Itu Gak ada Gak ada Gak ada Cuman hiasan aja nih kayaknya Kalau demit ada gak pak Demit Gak pernah lihat Aman aman Disini aman Biasanya di sawah itu lho pak Di ladang itu dikasih demit gini pak Mungkin demitnya saya sendiri Untuk mengusir ini pak Mengusir apa itu Burung pipi Inilah Obrolan di Pondok kebun Kawan-kawan Beliau sangat santai juga Nanam Lombok keriting Selain lombok apa pak Tanemannya pak Hanya lombok pak Yang dibesarkan lombok pak ya Sementara Ini karena Masih lombok Masih lombok Karena masih baru sekali pak ya Tapi habis ini kan dirubah lagi Tanemannya Habis lombok Ini tomat ini Terus ditati tanah Nanam Tan ini sampai berapa hektar pak Biar sukses Besar pak Ya kalau bisa Satu hektar lah Satu hektar pak Sendirian sudah ini Wah sudah hebat pak ya Wah Ini aja sekiranya Ada setengah hektar enggak pak Enggak ada Seperempat Enggak ada Cuma seperempat hektar Kawan-kawan Menghasilkan lombok Satu Kintas setengah Per Empat hari Kawan-kawan Sampai panen Berapa hari Lapan belas Sampai Lapan belas kali Sampai tujuh belas kali Kawan-kawan Tinggal Ngalikan kalau harganya Tiga puluh lima ribu Sekali panen Uangnya Kalau satu kintal Tiga juta setengah Tambah Satu juta setengah Lima juta Sekali panen Kan-kan Kari tujuh belas kali Haa Ini Eh pak Enggak kirim Ke Jawa anaknya pak Ya Kalau sudah Panen Biasanya ya kirim Kirim Anaknya berapa pak Di Jawa Dua Masih sekolah Sudah keluarga Sudah Jujunya Banyak nih Berapa Jujunya Jujunya Tiga Ternyata Kawan-kawan Penghasilan Nanam Lombok keriting Sekali panen Sekitar Lima juta pak Berarti ya Sampai Tujuh belas Kali Berapa Itu 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 modal Lebih berapa pak Modalnya Sekitar Sebelas juta Modal Sebelas juta Dapat Berapa bro itu Lima juta Dari sepuluh Lima puluh juta Hampir Tujuh puluh juta Kawan-kawan Wah Ini wow Tani di Kota Waringin Timur Pembukaan Lahar Sampai Panen Nah ini kan kan Hasilnya Tidak diragukan Ini Belum Sangat subur Sekali Ini masih Sederannya pak ya Nah masih Sederannya Kayak gini kan kan Bapak ini nanam Kalau di Jawa nanam apa pak Ya jagung Pari Tapi Hasilnya lebih bagus Disini kan di Jawa pak Bagus di Sampit nih pak Bagus di Sampit Nah Berbedanya apa pak Melola tanah Berbeda aja Berbeda Disana langsung ditanam Kalau di Jawa kan Tanah sudah jadi Iya langsung ditanam Langsung ditanam Bisa Kalau disini Belum proses Itu perbedanya Jadi perlu waktu Kalau disini Asal ada kemauan Yang kuat Bisa ya Bisa Pemasaran gak masalah ya Gak masalah Lancar ya Waduh Demikianlah Kawan-kawan Obran kami Dengan Sahabat tani kita Yang perantau dari Jawa Ternyata sukses Kawan-kawan Sekali panen 5 juta Kalau diuangkan Kali 17 kali panen Tinggal berapa Menghitung Kawan-kawan Kira-kira Sampai disini dulu Obran kita Mudah-mudahan Bermanfaat Bagi Yang menontonnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa Subscribe Dan like Video ini Terima kasih selamat menikmati